Oke, jadi lanjutan dari video sebelumnya Gue pengen ngelanjutin tentang projekan si R15 gue ini Yang mana tuh, terakhir itu si R15 gue itu bunyi-bunyi Dan terakhir itu R15 gue di vlog Youtube gue itu dibawa ke bengkel Tapi kalau kalian update di TikTok gue, itu udah kelar semuanya Jadi, ternyata ada beberapa part yang diganti nih guys Kemarin dibawa ke bengkel dan sekarang udah di rumah Dan ya, gue sebelum nge-review, gue bakalan pindahin dulu nih ke sebelah sana Mungkin yang lebih terang, karena ini udah lumayan gelat Jadi, gue pindahin Dan alhamdulillahnya, kemarin itu bukan karena mesin guanya yang bermasalah Tapi ada beberapa yang bermasalah Yaitu, kemarin yang bunyi keletak-keletak itu yang ada di Youtube gue Di vlog sebelumnya, yaitu bearing roda depan Itu udah kena jadi bunyi keletak-keletak Dan ya, untuk mesin kesemua overall aman Karena kalau misalkan mesin nge-gym, itu mesin bakalan mati Dan ya, kenapa ada air radiator disini? Kalau lo mau tau Ya, kok ada air radiator? Dan itu sampai disambung nih di video TikTok gue Yang kalau kalian nonton video TikTok gue sampai beleran ya, air radiator Itu dari selang ini nih Kalau lo bisa lihat sendiri nih, disini ada selang nih Selang radiator itu nggak kenceng di bautnya Jadi ya, melebesan Jadi untuk air radiator, ini radiatornya aman Dan FYI, motor gue ini sekarang udah bisa di-stutter Walaupun agak lumayan sedikit sulit Jadi ya, minimal nggak didorong kayak sebelumnya Kenapa? Karena dinamonya udah gue benerin Nah, apa karena kemarin diservis? Dinamo angkernya? Ya, enggak Enggak, itu malahan hancur Torinya hancur nih Yang pas diservis Aju Ini angkernya gue beli baru Dan ya, akhirnya bisa di-stutter Dan yang kemarin yang diservis Dua kali nyoba langsung jebol Dua kali nyoba langsung jebol lagi Itu gue bakalan pengen ajuin uang revan Nah, apa sih sih dinamonya yang diganti? Nih, ini bangke-bangke dinamo gue Gue udah banyak ganti dinamo Dan ya, ini tuh yang sebelumnya Lo bisa lihat sendiri Ini yang, ya, ini sebenarnya masih bagus Tapi gulungannya jelek nih Gulungannya jelek ini yang kawai nih Nah, ini yang ori nih Ini yang kemarin diservis Tembaganya kalau lo bisa lihat sendiri Gulungan ini gulungan servisan Ini mungkin gelap ya Disini gue bakalan pindah dulu Wait Nih, bisa lo lihat sendiri Ini tuh yang kemarin Ngejim ini yang kawai Ini enggak kepake Dan ya, lo lihat sini Ini masih oriannya nih Tembaganya juga enggak terlalu tebel Dan ini ya Tembaganya udah tebel nih Dan ini yang diservis di tukang dinamo Lo bisa lihat sendiri Hancur Enggak tau kenapa kok bisa hancur gini ya Gue enggak tau lagi Ini dua kali nyoba Abis diservis jebol Makanya gue Capek bolak-balik servisan Di garasi-garasi enggak bener-bener Makanya gue beli angker barunya Dan lo bisa lihat sendiri Jebolnya sampai kayak gini Ini juga hancur Ini juga disini Sebenernya hancur juga Makanya Dan ya Ini arangnya juga udah Pengok hancur Pokoknya ini udah Pokoknya udah mengenaskan Tapi magnetnya itu masih aman Makanya gue masih membutuhkan magnetnya Ini buat jaga-jaga aja Ini buat pegangan-pegangan Makanya gue masih membutuhkan magnetnya Dan mungkin ini bisa dibutuhkan ke depannya Jadi enggak gue buang Atau ini nanti gue servis lagi ke tukang dinamo Kalau gue nyari yang beneran dikit Nyari yang jago banget Yang paham dinamo Yang masangnya itu tak-tak-tak-tak Gue bakalan pasang nih Udah pokoknya gitu aja Dan mungkin Sorean gue bakalan bawa motor gitu Tapi sebelum itu Gue pengen coba nih Stutternya ke kalian Gue pengen ngasih tau nih Ngedengerin ke kalian Stutter si Jami ini Yang udah dibore up ke 60 Langsung aja Yang kemarin pelabun-pelabun Soal starter Enggak bisa Gue sampai dorong-dorong Malu-maluin sih Video gue sebelumnya Tapi sekarang udah bisa di-stutter Guys Langsung kita coba starter Bismillahirrohmanirrohim Wih Terlalu highlight buat ya Disini Oke langsung gue bawa aja Motoran Sekalian gue pengen ngisi bensin Si R15 ini Gas Terima kasih